Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin London Almond cookies ini adalah resep permintaan dari teman-teman beberapa temen ya tapi ini saya akan bikin dua versi yang satu versi Sultan yang satu lagi versi ekonomis gimana caranya yuk kita mulai aja karena ini videonya lumayan panjang kita mulai dengan versi Sultan ya di sini saya ada margarin 50 gram kemudian saya ada butter 50 gram di sini saya pakai blueband dan wisman seperti biasa karena hanya itu yang saya punya kita akan tambahkan gula halus 30 gram ini akan kita kocok dengan kecepatan tinggi ya enggak lama paling sekitar satu menit saja sampai semuanya tercampur dengan rata sekarang ini mantega yang berantakan yang itu kita rapikan dulu ya teman-teman setelah itu kita akan tambahkan satu kuning telur dan kita akan kocok lagi hanya sampai kuning telurnya ini tercampur rata paling lama ya sekitar setengah menit sekarang kita tambahkan 30 gram almond powder dan kita juga akan tambahkan 15 gram susu bubuk dan 15 gram maizena terakhir kita tambahkan 150 gram terigu kunci biru ini kita akan aduk-aduk sampai semuanya menjadi satu ya teman-teman hasil akhir adonan seperti ini ya teman-teman dia nggak keras tapi juga nggak lembek ini dia kelihatan berminyak mengkilap mulus ya teman-teman cantik seperti kalian nah ini teman-teman saya ada almond ini yang sudah dipanggangnya sudah di oven jadi ini roasted almond ini akan kita pakai untuk sebagai isian di dalamnya dari satu resep ini kita memerlukan kira-kira sekitar 60 hingga 70 almond sekarang kita ambil kulitnya kulitnya itu hanya sekitar 6 hingga 7 gram saja biasa kita akan pulung-pulung lalu kita akan isi dengan almond ini ini nanti kalian sesuaikan saja ingin besarnya seperti apa terus secara gulungnya juga seperti ini terus kalian yang penting dalamnya itu jangan sampai dia ada udaranya karena kalau ada udaranya nanti pada saat kita oven dia akan seperti orang hamil seperti ini teman-teman ini karena ada lubang ada udara di dalamnya jadi kalian pada saat gulung nanti usahakan jangan ada lubang udaranya ya jadi tidak seperti melendung-melendung seperti orang hamil kayak gini bisa juga kalian pulung-pulung seperti ini ambil sedikit kira-kira aja tapi ini garis besarnya sih sekitar 6 hingga 7 gram ya kalian bisa timbang-timbang dulu kalau saya karena terburu-buru jadi nggak pakai ditimbang-timbang lagi langsung aja kira-kira seperti ini teman-teman kalian tinggal giling-giling gulung-gulung dengan satu jari telunjuk ini lebih gampang lebih padat gitu hasilnya sekarang kita akan bikin adonan yang ekonomis ini kita perlu 100 gram margarin ini saya pakai 50 gram blue band dan 50 gram royal crown ya kita akan tambahkan 25 gram gula halus ini kita akan aduk-aduk terus sampai dia creamy setelah creamy sama seperti yang lainnya kita akan tambahkan satu butir es satu kuning telur jadi untuk teman-teman yang nggak punya mixer bisa pakai whisker ya jadi nggak harus pakai mixer cuman karena tangan saya agak sedikit sakit jadi saya lebih suka menggunakan mixer karena walaupun ini adonannya sedikit kecil tetap aja pegel kalau pakai tangan sekarang kita tambahkan satu kuning telur kita aduk lagi sebentar aja hanya sampai semuanya tercampur dengan rata lalu kita tambahkan 15 gram maizena dan 15 gram susu bubuk ini kita aduk-aduk lagi dan kita juga akan tambahkan 150 gram kunci biru kita aduk-aduk lagi sama seperti kita ngulenin yang premium sampai semuanya tercampur menjadi satu adonan apabila kalian merasa adonan kalian tuh agak sedikit lembek atau terlalu lembek kalian bisa tambahkan sedikit terigu itu sekitar 10 gram ya jangan banyak-banyak tapi kalau dirasa sudah cukup bagus tidak perlu ditambahkan lagi dengan terigu untuk yang versi ekonomis kita akan pakai kacang mede yang digoreng ya jadi kacang medenya ini perlu kita siapkan sekitar 70 piece karena kacang mede ini lumayan lebih besar dari almond yang saya punya jadi dia menghasilkan lebih banyak cara gulungnya sama seperti yang kita gulung pakai almond cuman yang ini agak sedikit lebih ribet karena kacang mede itu kan bentuknya dia kayak huruf C gitu ya jadi agak sedikit tongol-nongol keluar ujung-ujungnya itu jadi kalian pelan-pelan aja tapi bisa kok seperti ini dan bisa tetap cantik untuk adonan kulitnya kalian bisa timbang dulu juga boleh ya sekitar 6 hingga 7 gram setelah selesai sekarang ke waktunya kita oven ya teman-teman ini yang versi premium versi Sultan ini saya bake di oven gas saya dengan suhu 150 derajat celcius selama 25 menit tapi nanti terserah kalian lihat di oven kalian masing-masing ya mungkin bisa 20 menit bisa 30 menit sekarang untuk yang versi ekonomis akan kita bake di oven tangkering dengan suhu sama 150 derajat celcius selama 35 menit tapi sekali lagi nanti kalian sesuaikan mungkin di oven kalian bisa 30 menit bisa 40 menit yang penting sampai bawahnya dia sudah berwarna coklat ya kalau bawahnya sudah coklat berarti sudah matang bisa kita angkat sekarang kita sampai di part yang paling penting kita siapkan 200 gram dark kompon coklat atau kita biasa sebut di sisi ya kita juga siapkan air panas kita taruh diatasnya mangkok yang sudah berisi coklat yang sudah kita potong-potong tadi ini kita akan aduk-aduk sampai dia setengah mencair part ini penting banget teman-teman supaya cookies kalian itu coklat kalian itu coklatnya kering tidak basah terus gitu jadi part ini tidak akan saya skip kalian bisa lihat bagaimana cara saya mencairkan coklat ini selama pengerjaan coklat ini kita akan aduk-aduk terus jadi ini kita akan aduk-aduk sampai dia setengah setengah cair ini air panasnya tidak perlu diatas kompor ya teman-teman di atas meja saja sampai dia setengah cair kalau sudah setengah cair kita angkat setelah itu kita akan aduk-aduk lagi dengan tangan sampai semuanya lumer jadi kalian nggak perlu takut ini pasti lumer karena coklat itu hanya butuh yang hangat aja dia udah bisa lumer gitu jadi nggak perlu sampai tunggu dia lumer banget baru kalian angkat dari air panasnya itu itu sudah terlalu well done dan itu biasanya nanti akan sulit kering nah seperti ini teman-teman baru setengah yang cair kita sudah angkat ini akan kita terus aduk-aduk teman-teman sampai semuanya cair kalian harus perhatikan banget ini karena ini benar-benar penting makanya nggak saya skip nggak saya cepetin karena kalau kalian salah dalam mencairkan coklat ini maka coklat ini nggak akan bisa set dia nggak akan bisa keras gitu jadi ini kalian ingat lagi cukup sampai setengah cair saja lalu kalian angkat dari baskom air panas dan kalian aduk-aduk seperti ini sampai semua coklatnya meleleh nanti kalau sudah suhu ruang dia mangkoknya bawahnya udah nggak hangat lagi udah nggak panas lagi itu berarti kita sudah bisa gunakan coklat ini nah kalian lihat sendiri kan akhirnya semua coklatnya sudah mencair ini kalau baskom bawahnya sudah sudah dingin sudah bisa kita pakai ya untuk melapisi cookies kita kita siapkan dulu cup nastar ya teman-teman ini ukuran 5,5 inch nah kita masukkan coklatnya bisa beberapa buah langsung kira-kira seperti ini teman-teman kita lapisi kita tutupi dengan coklatnya ini lalu kita akan angkat satu-satu kita masukkan ke dalam plastik nastar cup ini saya pakai tusukan ini yang khusus untuk coklat memang tapi kalian bisa pakai garpu garpu ya kalau tidak punya ini pakai garpu juga gampang banget kok untuk hiasannya nanti kalian bisa pakai apa saja pakai aja sprinkles yang ada di rumah ya bisa juga dengan coklat warna kalian bisa-bisanya kalian saya yakin kalian bisa menghias ini dengan lebih baik lebih cantik bisa juga kalian kalau mau hias dengan fondant yang kalian cetak bunga macam-macam lah ini bener-bener kalian bisa berkreasi disini disini saya pakai yang gampang aja ini saya pakai sprinkle warna gold dan sprinkle warna silver untuk sprinkles kalian harus taruhnya pada saat coklatnya masih basah ya teman-teman karena kalau sudah kering dia udah nggak nempel lagi nah ini contohnya kalau pakai garpu seperti ini gampang kan mungkin lebih gampang pakai garpu tapi saya lebih suka pakai stik coklat saya bila kalian ingin warna bisa kalian siapkan coklat putih kalian siapkan pewarna juga pewarna nya pewarna untuk coklat ya teman-teman ini kita pakai sedikit pewarna hijau dan yang warna putih ini kita akan masukkan ke dalam piping bag yang kecil lalu kita akan gunting ujungnya sedikit supaya dia bisa keluar garis ya kalian guntingnya kecil aja jangan banyak-banyak nanti kalau kekecilan bisa kita gunting lagi bila kalian ingin bikin garis-garis dengan coklat sebaiknya satu-satu ya teman-teman sebelum kalian taruh di dalam cup karena kalau kita sudah taruh di dalam cup nanti dia akan berantakan nempel-nempel di cup kita dan itu tidak akan bagus kelihatannya jadi memang agak sedikit ribet tapi bisa kok dan gampang sekali nggak susah gitu caranya seperti ini kalian taruh dibawahnya mangkok yang bekas kita pakai untuk mewarnai tadi lalu kita tinggal garis-garisin aja seperti ini nanti untuk warnanya terserah kalian ya mau satu warna boleh mau dua warna boleh mau tiga warna juga bisa kalian mau pakai warna apa juga bisa terserah kalian nah hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman cantik banget kan bikinnya juga seneng kalian bisa berkreasi kalian bisa melakukan yang jauh lebih cantik daripada ini tuh saya masih ada yang berantakan tuh sekarang kita akan hias yang versi ekonomis caranya sama cuman kali ini saya akan bikin bentuk love dan sprinkle warna-warni caranya seperti ini temen-temen kita cukup tetesin tiga tetes lalu kita garis dengan tusuk gigi gampang banget kan dan apabila coklat putih kalian itu kering kita siapkan saja air panas air hangat di dalam plastik lalu kita taruh di bawah di atasnya dengan begini coklat kita akan tetap cair terus jadi kita enggak kesulitan karena kalau coklatnya sudah keras pada saat kita mau garisin itu dia udah kaku gitu udah nggak lumer jadi coklat putihnya ini untuk bisa dibentuk love harus selalu dalam keadaan cair untuk yang sprinkles kalian bisa sprinkles di ujung atau kalian bisa sprinkles di tengah-tengah atau kalian bisa sprinkles dimana saja yang kalian suka nah ini dia hasilnya temen-temen tapi ini masih agak basah ya ini cantik banget kan bikinnya juga seneng sekarang kita cobain ya teman-teman kita akan coba yang almen yang almen ini dia enak banget cuman saja sayangnya saya lupa harusnya coklatnya ini kita tambahkan dengan coklat import dengan demikian rasanya bener-bener akan keluar semuanya jadi dia bener-bener versi Sultan gitu cuman karena kita pakai coklat yang biasa jadi rasanya enak terasa banget almennya tapi coklatnya biasa Hai sekarang ini yang kita coba versi ekonomis ini masih sedikit basah ya karena dia terakhir saya bikin ini enak kacangnya tuh terasa ada manisnya gurih enak banget kalau untuk versi ekonomis ini kita akan tata di toples yang persegi panjang seperti ini ya supaya kelihatan lebih cantik ini dari satu resep menghasilkan dua toples akhirnya selesai juga video tutorial ini teman-teman mohon maaf agak panjang karena ini kita bikin dua resep jadi kalian bayangkan kalau seandainya kalian minta dari satu adonan menjadi lima atau empat resep berapa lama waktu yang akan dibutuhkan oleh saya karena saya kalau kerja nggak bisa sebentar-sebentar saya ingin kalian tuh bener-bener paham gitu akhir kata sekian video dari saya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih untuk yang sudah menonton hingga selesai terima kasih untuk yang sudah subscribe terima kasih untuk yang baru bergabung selamat bergabung sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman bye bye